Mirsa ribuan supporter persela Lamongan mengantarkan jenazah Khoyrul Huda ke tempat peristirahuan terakhir di Magam Islam Pagerwajo di Kelurahan Pagerwajo, Kota Lamongan, Jawa Timur. Supporter setia Laskar Joko Tingkir, Lamania dan Kurvaboy bergerak mengiringi mobil ambulans membawa jenazah Khoyrul Huda mulai dari rumah duka di Jalan Basuki Rahmat hingga selesai mensolati di Masjid Agung Lamongan sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Prosesi pemakaman berlangsung sejak pukul 21 lebih 50 waktu Indonesia Barat setibanya di Magam Islam Pagerwajo. Keranda langsung diboyong secara bergantian menuju lokasi pemakaman oleh pemain persela dan supporter. Kota Lamongan, Jawa Timur Huda ini gimana? Ke Kurvuda waktu perawatan dari di lapangan sampai ke UGD itu dipompah di jantung itu di rumah sakit itu dekatan dokter pergiraan sampai satu jaman terus dia mengalami kerama benturan dengan sesama pemain sehingga terjadi apa yang disebut henti nafas dan henti jantung. Sesuai analisa dari tim dokter awal, mereka juga, tim dokter juga melihat pertandingan atau rekaman video itu analisa awal ada benturan di dada di rahang bawah ada kemungkinan trauma dada, trauma kepala, dan trauma leher. Suara tahlil pun tetap menggema hingga jenazah Khairul Huda mulai diturunkan ke liang lahat, hingga menjadi hening ketika sudah mulai dikebumikan hingga selesai. Bahkan, seusai pemakaman, para pemain, manajemen persela, dan supporter secara bergantian mengirim doa di atas tempat peristirahatan terakhir Khairul Huda. Taufik Kasrun, back persela yang ditemui seusai pemakaman menyebut Almarhum merupakan sosok yang baik dan dijadikan panutan para penggawa Laskar Joko Tingkir lainnya. Dia orang yang baik, dia peduli sama pemain, dia tak pernah menentu gini, gimana, tau, laku. Tentunya dia itu orang yang baik, senior yang baik, di otom, wanita, dan... Tidak ada yang tergantikan. Dia meninggal, meninggal pun posisinya berjuang buat persela. Artinya apa? Dia benar-benar jiwarakannya buat persela Lamongan dan untuk kota Lamongan. Atas meninggalnya sosok Khairul Huda yang bergabung dengan persela sejak 1999, seluruh manajemen persela serta masyarakat Lamongan merasa kehilangan dan berduka cita atas kepergiannya yang begitu cepat. Frederikus Hardianto, Kontributor Berita 1, Lamongan, Jawa Timur.